Masih bersama kami pemirsa dalam rangka memperingati Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia ke-74 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022. Peluan Polda Kepri dan Bayangkari, daerah Kepri melaksanakan bakti sosial pada selasa 23 Agustus. Sebanyak 100 bingkisan paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai tempat yaitu Simpang Gelail Batam Center, Simpang Mertabak Harlubuk Baja, Tanjung Kertang Jembatan 4, dan Desa Dapur Jembatan 5. Ketua Bayangkari, daerah Kepri, Sincia Aris Budiman menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Poluan Polda Kepri dan Bayangkari, daerah Kepri kepada masyarakat yang sangat membutuhkan yang terdampak pandemi COVID-19. Terdapat masyarakat yang penghasilannya berkurang bahkan hilang pekerjaan, maka dari pihaknya mencoba meringankan beban mereka dalam bentuk baksoz membagikan sembako untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ibu Ketua Bayangkari, daerah Kepri, Sincia Aris Budiman, Ibu Wakil Ketua Bayangkari, daerah Kepri, Retno Rudi Pranoto, serta perwakilan Poluan Polda Kepri dan Pengurus Bayangkari, daerah Kepri. Wina TV Kepri dari Kota Batam, mengabarkan.